Halo sahabat madu petenak jujur channel kali ini saya Bang Pak Im mau mengeksekusi log atau saya memotong log untuk dipasangkan topping log hitam ini Masrohim sedang menyedot madu kita lihat madunya nah ini sebelum kita potong lognya ambil dulu madunya sayang kalau ikut dipotong nanti kena kotoran dari serpihan dari kayu sedikit masukan buat temen-temen saat kita memotong log hitam yaitu kita mencari posisi dimana telur berada ya nanti lognya kita pasang tepat di atas telurnya ya sedikit di atas telurnya tujuannya apa yaitu untuk mempercepat si madu naik ke topping ya teman-teman kalau toh jendengan mau memotong di atasnya telur atau semakin jauh dari keberadaan telur nanti akan lama kenapa lama yaitu mereka maka masih nyaman untuk membuat madu di bagian bawah karena masih ada ruang-ruang yang kosong di bagian bawah otomatis topping yang anda siapkan itu akan lama atau kita sebut bisa jadi gagal karena terlalu lama ini Bang Rohim masih menyedot-nyedot madu lumayan mau dapat satu botol ini koloni super teman-teman jenis itama tapi ini lebih gede sedikit biasa kita sebut dengan bikeri ini ciri-ciri dari bikeri adalah dari bentuknya itu sudah terlihat jelas lebih besar dibanding itama dan untuk bagian sayapnya itu berkelepet berkelepet apa ya ya bersayap berwarna kebiruan seperti itu teman-teman untuk pot madunya bikeri itu lebih besar dibanding itama tapi untuk kecepatan produksi itam produksi dari si madu itama lebih unggul teman-teman tapi dan satu lagi untuk jenis bikeri ini perkembangannya lebih cepat dibanding itama maksudnya perkembangannya adalah perkembangan dari si lebah itu lebih banyak lebih cepat menetas telurnya mungkin secara pengetahuan kami seperti itu dari yang kita dapat bikeri itu lebih cepat dibanding itama untuk koloninya untuk madunya itama lebih unggul tapi tidak papa antara bikeri dan itama bagi kami sama saja asal vegetasi melimpah pasti menghasilkan ya madu yang melimpah pula oke tonton terus video ini sampai habis kita mau memotong ini kita nunggu Bang Rohim menyelesaikan sedot madunya dulu seperti apa cara memotong atau teknik memotong log itama yang benar hanya memotong sampai sore ini kita sekarang sudah mulai memasuki adan maghrib ini belum selesai namun hasilnya kita terbayarkan lah ya mas kita mendapatkan dua botol madu lanceng ukuran 200 mili 500 250 mili dua botol teman-teman itu berarti sekitar setengah liter ini Mas Rohim sedang menutup pakai tisu agar nanti pas kita potong serbuk-serbuk dari potongan tidak masuk ke dalam log tersebut tujuannya seperti itu ya teman-teman sing kenceng Man sorry agak kurang fokus Oke kita lanjut potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah hasilnya bersih tidak menabrak dari tisu kita cengking dulu guys cengking apa Mas hehehe balikan dibalik lanjut kita memasuki proses pemasangan topping oke kita saya tunjukkan ini posisi telur harus ada berada di tengah ya kita harapkan juga agar bisa naik topping agar bisa kita pecah koloni juga yang nantinya bisa bertambah banyak di kampung kelancang peternak jujur masih semangat Mas semangat Bang harapun sudah ngos-ngosan ya teman-teman ini polon kita taruh lagi diatasnya untuk pakan dari si anakan ya teman-teman lanjut kita proses pemasangan plastik banyak ini terlalu 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 oke kita pindahkan dulu ke tempat pembudidayaan disitu teman-teman wah waktu sudah sore oke teman-teman saatnya kita memasuki di penghujung acara video ini terima kasih yang telah menonton peternak susu channel jangan lupa teman-teman yang sudah menonton jika menyukai video ini bantu channel kami agar terus bisa bergembang dan bermanfaat untuk yang lain juga jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you